Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kenali nama ku Siti, Syarif Watu Salis I'm a student of English Education Islamic University, Radenintan, Lampung yang di 2020 ini berketapatan melaksanakan KKNDR atau Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Nah, melalui video ini, saya selaku mahasiswi Universitas Islam Negeri, Radenintan, Lampung ingin berbagi pengetahuan kepada saudara-saudari perihal teori COVID dan teori konspirasi di belakang COVID yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang masih tidak percaya kalau teori COVID itu benar-benar ada Sebelum munculnya virus Corona atau COVID-19 di akhir 2019 sebenarnya sudah ada dua virus yang sejenis yang muncul lebih dahulu daripada Coronavirus Nah, virus yang pertama itu adalah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang banyak juga dikenal dengan sindrom pernafasan akut berat SARS virus ini berasal dari kelelawar, luak, baru ke manusia Jadi, virusnya berasal dari kelelawar, namun ada perantara berupa hewan lain baru disebarkan ke manusia Nah, setelah SARS, ada lagi satu virus yang sejenis dan mewabah lagi yang bernama MERS atau Middle Eyes Respiratory Syndrome MERS ini sendiri adalah suatu penyakit yang terjangkit dari virus yang sejenis dengan Coronavirus Jadi, dia sama-sama menyerang bagian pernafasan manusia Yang virusnya ini berasal dari kelelawar, pindah ke unta, dan pindah ke manusia Jadi, sama dengan SARS tadi, dia induknya dari kelelawar, melalui perantara, baru sampai ke manusia Yang ketiga itu adalah Coronavirus atau sebuah virus yang sedang mewabah di seluruh dunia Lagi-lagi menyerang sistem pernafasan manusia Nah, seperti kita tahu bahwa Coronavirus ini pertama kali dikemukakan atau pertama kali ditemukan pada bulan Desember Maksud saya pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China Dan titik merahnya itu adalah pasar di Wuhan Atau dikenal dengan Wuhanan Shea Food Market Nah, setelah diteliti, jadi di Wuhan ini, di pasar Wuhan ini ternyata nggak hanya menjual seafood Seperti udang, lobster, dan lain sebagainya Tapi dia juga menjual binatang-binatang liar seperti ular, landak, biawak, kelelawar, kodok, dan lain-lain Coronavirus ini disebut Zoonosis Atau virus yang bisa terjangkit dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia Coronavirus ini berasal dari hewan kelelawar dan terjangkit ke manusia Ada beberapa versi, versi pertama itu dari Coronavirus ini terjangkit dari kelelawar Melalui perantara hewan lain baru ke manusia Namun ada juga peneliti yang mengatakan bahwa Coronavirus ini sendiri tidak melalui perantara hewan lain atau benda apapun Jadi dari kelelawar, langsung ke kontak manusia Ternyata di Wuhan and seafood market itu sendiri, masyarakat atau pengunjung di sana itu bebas untuk menjual, membeli, dan mengkonsumsi kelelawar Nah tadi kita berbicara tentang virus Coronavirus ini berasalnya dari kelelawar Nah dan ada juga beberapa peneliti yang langsung meneliti kelelawar itu sendiri nih Jadi ada seorang peneliti yang mencetuskan bahwa setelah dia meneliti tentang kelelawar dan virus-virus apa yang ada dalam kelelawar Ditemukan satu virus yang menyerupai atau mirip dengan Coronavirus Jadi kemiripannya itu sampai 89,1% mirip dengan Coronavirus Jadi memang sekitar 90% benar kalau misalnya Coronavirus ini berasal dari kelelawar Sama halnya dengan SARS dan MERS tadi Penyebaran dari Coronavirus ini bisa jadi kontak fisik manusia dan bisa melalui udara Jadi itulah alasannya kenapa pemerintah kita mewajibkan untuk memakai masker dan membawakan sanitizer Seringkira sebagai warga negara Indonesia sekarang berada di new normal era Yaitu kebiasaan baru Jadi yang sekolah sudah mulai sekolah Yang bekerja sudah mulai bisa bekerja Namun dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pastinya Namun walaupun Coronavirus ini sudah membabi buta selama hampir 5 bulan di Indonesia Masih ada oknum-oknum atau beberapa masyarakat yang belum percaya akan adanya Coronavirus Yang bilang kalau virus Corona itu hanyalah konspirasi Virus Corona itu adalah kebohongan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang besar Dan virus Corona ini adalah suatu kesalahan dari negara-negara yang tidak bertanggung jawab Ada juga yang bilang virus Corona itu sengaja dibuat untuk mempersedikit populasi manusia di muka bumi ini Jadi sebenarnya Coronavirus ini bukanlah virus yang baru Karena sebelumnya itu ada SARS, MERS, baru Corona Yang sama-sama berindik dari kelelawar dan terjangkit ke manusia Cuman tempatnya saja yang berbeda dan perantaranya yang berbeda So, aku berharap dalam video ini kalian semua yang belum percaya adanya Coronavirus Bisa percaya dan bisa memutus mata rantai dari penyebaran virus Corona ini Karena apapun alasannya mau virus Corona tercipta dari manusia sengaja diciptakan Atau memang benar virus Corona itu berasal dari kelelawar seperti SARS dan MERS itu Virusnya nyata, jadi penyakitnya juga nyata Siapapun orang di belakangnya, siapapun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di belakangnya Yang kita hadapi sekarang adalah virus yang nyata Jadi mau tidak mau kita semua harus percaya Bahwa virus Corona itu adalah virus yang mematikan Yang sudah menewaskan lebih dari seribu jiwa di negara kita Indonesia ini Oke, segitu dulu video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh